SMP kelas 1 saya lempar gereja, bocor semuanya. Waktu saya di BIMA, NTB. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa, saya tinggalkan akhirnya, saudara. Dan saya sangat percaya dengan Yesus Kristus. Bayangkan, tahun-tahun pertama sampai tahun kedua itu saya sering berantem gara-gara menginjil. Orang menolak, pegang kerah bajunya saya gebukin. Ternyata tidak boleh bukul orang gara-gara menginjil. Oh, malu saya jadinya. Kukuk, kukuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrobbilalamin. Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udzubillahi min sururi angfusina wa min sayi'ati a'malina ma'yyahtihillahu falamudillalah wa ma'yudlil falahadiyalah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat atas dukungannya terhadap channel ini. Dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi agidah umat. Dari segala bentuk pendangkalan agidah yang sangat kencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi sebuah ceramah dari Abraham bin Moses. Entah di mana ceramahnya, kepada siapa dia itu berceramah. Tetapi yang jelas yang kita lihat adalah si Abraham bin Moses ini ngomong sendiri menceritakan kisah masa lalunya di awal-awal setelah Abraham bin Moses ini masuk Kristen. Nah sahabat, kita simak saja kelucuan dan juga kekonyolan dan juga cerita yang membagongkan penuh tipu-tipu ini. Kita simak dulu videonya sebelum kita reaksen lebih lanjut. Saya yakini sudah 15 tahun, ini tahun ke-15 saya menjadi orang percaya. Dulu saya punya murid banyak, pesantren besar, guru-guru 800 orang, karyawan 3000. Kita membangun komunitas muslim terbesar di Indonesia waktu itu. Dengan harapan bahwa tiap tahun akan lahir seribu dokter dari pesantren itu. Tetapi begitu saya menemukan Yesus Kristus, saya tinggalkan semuanya. Betapa hebatnya firman Tuhan itu menggoncangkan saya. Apa yang dicari manusia dunia, saya sudah punya. Saya tinggalkan tiga rumah, saya tinggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli, saya tinggalkan jabatan kehormatan saya, saya menjadi orang Kristen. Saya memulai. Nah sahabat di awal kisah, Abraham bin Moses menceritakan kalau dia ini dulunya adalah kiai, mempunyai murid ribuan, dan mempunyai harta benda yang kini telah ditinggalkannya. Tetapi apakah realitanya demikian? Dulu memang Abraham bin Moses ini pernah di pesantren. Tetapi bukan dia yang punya pesantren, yaitu di al-zaitun itu. Si Abraham bin Moses ini dulu hanya staf TU yang kemudian ngaku guru besar, tapi itu bohong, dan kini ngaku dia kiai yang punya santri ribuan. Nah ini kebohongan disusul dengan kebohongan berikutnya. Jadi untuk menutupi kebohongan awal, lalu dibikin kebohongan-kebohongan selanjutnya. Nah apakah Anda sebagai manusia yang mempunyai logika sehat, percaya dengan cerita dari Abraham bin Moses ini? Kamu juga kayaknya mengejar status seperti Joseph Paul Zhang mendapatkan suwaka di luar sana. Dengan subscriber yang setinggi-tingginya, karena orientasimu uang Saifuddin. Orientasimu duit dari dulu. Bahkan kau berantem di depan orang-orang tali kasih karena uang dengan istrimu dan seterusnya. Tapi sudah lah itu urusan pribadimu. Tahun kedua saya memenangkan 350 muslim terima Yesus. Tahun ketiga saya melihat suatu saat saya masuk penjara. Tuhan masa gara-gara masuk Kristen masuk penjara Tuhan? Dengan pengalaman Alkitab yang saya baca itu. Saya gak percaya. SMP kelas 1 saya lempar gereja. Bocor semuanya. Waktu saya di BIMA, NTB. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya tinggalkan akhirnya, saudara. Dan saya sangat percaya dengan Yesus Kristus. Bayangkan, tahun-tahun pertama sampai tahun kedua itu saya sering berantem. Gara-gara menginjil. Orang menolak, pegang kerah bajunya saya gebungin. Ternyata gak boleh mukul orang gara-gara menginjil. Malu saya jadinya. Di awal sudah kita dengar katanya Saifuddin Ibrahim itu posisi ketika meninggalkan Islam dan masuk Kristen itu sudah berkelimpahan harta. Sudah punya banyak rumah, punya jabatan lalu ditinggalkannya. Tetapi itu nonsense ketika dibantah oleh Pastor Joshua Tewu. Motivasi sebenarnya dari Saifuddin Ibrahim di kekristenan itu. Sama halnya seperti Paul Zhang. Ingin mencari viewer sebanyak-banyaknya. Ingin mencari subscriber sebanyak-banyaknya. Motivasinya uang juga. Jadi duit yang membuat Saifuddin Ibrahim sehingga akhirnya menistakan agama Islam. Dan lalu seperti biasa framing yang dibangun di dalam setiap kesaksian para murtadin itu adalah framing ketika masih di dalam Islam dulu suka bakar gereja, lempar gereja, ngebom gereja, dan lain sebagainya ya. Itu sudah terbiasa mereka melakukan penipuan-penipuan seperti itu. Dan dikatakan pula oleh Abraham bin Moses ketika di awal-awal masuk kekristenan. Dia menginjili itu dengan berantem. Menghajar siapa saja yang tidak mau terima pewartaan injil darinya. Tetapi itu bullshit juga. Sehingga sampai-sampai Saifuddin Ibrahim itu masuk penjara. Itu bukan karena menginjil tetapi karena menistakan agama Islam. Nah disitulah ya kebohongan demi kebohongan dari Saifuddin Ibrahim ini ya. Oke, Saifuddin Ibrahim dengar ini baik-baik. Yang kedua, mengapa saya menjawab semua orang atau lembaga yang bertanya kepada saya bahwa adat Anda tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Memang betul, saya pernah bilang. Saifuddin Ibrahim tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Dia mewakili pribadinya ketika dia melakukan penghinaan, penistaan, provokasi terhadap umat Islam. Karena Anda ada ajaran Kristen seperti itu. Saudara-saudara yang Islam ini khususnya ya. Jangan Anda pikir di Alkitab mengajarkan seperti yang Saifuddin lontarkan selama ini. Tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk menista agama lain. Apalagi bicara menista agama Islam, tidak ada. Saudara-saudara. Anda itu penista agama Islam. Anda adalah seorang kriminal dalam penistaan agama. Dan buktinya Anda sudah dipenjara karena penistaan agama. Apapun mau Anda bilang, hukum sudah mengatakan Anda seorang penjahat penista agama orang. Gitu loh. Nah, lalu kemudian Anda dihukum dan menjalani hukuman sebagai terpidana. Sudah sangat jelas sekali kita dengar penjelasan dari Pastor Joshua Tewu tentang sepak terjang yang dilakukan oleh Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim tersebut. Jelas-jelas tidak mewartakan Injil tetapi menistakan agama Islam. Dan hal itulah yang lalu membuat Saifuddin Ibrahim pernah dipenjara. Jadi, ketika Saifuddin Ibrahim kuar-kuar dia dipenjara karena mewartakan Injil, itu semua bohong. Itulah kebohongan terbesar Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim dipenjara bukan karena mewartakan Injil, melainkan karena menistakan agama Islam. Karena saya memberitakan Injil, saya pindah, saya keluar dari Islam, itu bullshit. Itu kebohongan besar, itu penipuan publik yang Anda lakukan. Saifuddin Ibrahim pernah belajar kepada saya, khusus pengajaran tentang Kristologi. Karena ketika Anda diserang oleh saudara-saudara yang berapologet dari Islam tentang turi tunggal, Anda tidak bisa jawab, belepotan, ancuran-ancuran. Lalu kemudian Anda minta belajar tentang Kristologi itu. Saya sampaikan. Terus Anda bilang, di satu sempatan, saya setuju dengan pengajaran Pastor Joshua Tewu. Saya juga mengatakan bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, cuma satu saja. Ya, terhitunggal salah. Ya, itu Anda katakan itu di persekutuan talikasi loh. Banyak orang-orang dengar itu. Ya, Anda katakan itu. Istrimu juga dengar kok itu. Ya, tapi kemudian Anda bilang begini, cuma ini nggak boleh terekspos ya. Karena kalau orang tahu Saifuddin Ibrahim sama pengajarannya dengan Joshua Tewu, nanti nggak ada yang undang saya lagi. Terus gimana dong donasinya untuk pembangunan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Orientasi mu duit dari dulu. Bahkan kau berantem di depan orang-orang talikasi karena uang dengan istrimu, dan seterusnya. Nah, sahabat, disini semakin jelas ya, motivasi dari semua apa yang dilakukan oleh Abraham bin Moses. Itu adalah uang, duit. Pernah suatu ketika, menurut cerita dari Joshua Tewu tadi, Saifuddin Ibrahim belajar kepada Joshua Tewu tentang Kristologi. Karena mendapat serangan dari Apologet Muslim ya, ternyata babak belur. Saifuddin Ibrahim tidak bisa menjawab. Lalu bertanya dan berguru kepada Joshua Tewu. Dan disitulah Saifuddin Ibrahim pernah mengatakan, bahwa dia setuju dengan pengajaran dari Joshua Tewu, yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, Allah itu Esa, Tritunggal itu salah. Nah, seperti itu. Tetapi, Saifuddin Ibrahim berpesan kepada Joshua Tewu, agar pengakuan itu tidak dipublish, tidak diekspos. Karena apa? Karena kalau diekspos, banyak orang tahu, terutama para umat Kristen tahu, dia, Saifuddin Ibrahim, tidak akan diundang lagi untuk khutbah. Sehingga akhirnya apa? Kalau tidak laku, tidak diundang untuk khutbah, artinya donasi ataupun perpuluhan tidak mengalir kepada Saifuddin Ibrahim. Nah, itulah sahabat ya. Semua yang dilakukan hanyalah penistaan, bukan mewartakan Injil, sehingga dia dipenjara karena menista agama orang. Dan semua yang dilakukan, ujung-ujungnya duit, sampai-sampai menggadaikan akidah ya. Ujung-ujungnya duit. Terima kasih, sahabat. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.